Halo, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di Setup Show of Oke, sekarang kita udah masuk di episode keempat ya Kalau episode sebelumnya kita temuin setup yang asal-asalan pada berantakan setupnya Kali ini gue mau ngasih racun-racun lagi nih Jadi seluruh setup ini kayaknya layak banget untuk jadi ruangan yang penuh dengan entertainment ya Buat hiburan-hiburan di rumah ataupun di studio-nya sendiri lah Jadi langsung aja, tanpa perlu basa-basi lagi Langsung aja kita mulai ke setup yang pertama Oke, ini dia setup pertama dari Fatur Muhtadin Dia ngasih nama setupnya ini adalah Vintage Modern Entertainment Setup Setup ini dibangun selama 1 bulan Dan termotivasi karena lagi masa-masa WFH Lagi-lagi WFH ya Jadi masih banyak banget setup yang dibangun gara-gara ya pandemi 2020 Abis itu ada WFH-WFH ini Dan membangun setupnya menjadi keren seperti ini Dan ini adalah salah satu setup yang menurut gue keren banget sih Kenapa gue bilang keren? Karena ini adalah kamar kosan yang dia rombak Jadi ini bukan berada di dalam rumah ya Melainkan di kosan Jadi buat kalian yang anak kosan Gue rasa ini bisa jadi inspirasi banget nih buat kalian Setup ini biasanya digunainnya itu buat kebutuhan kerja Dia kerja di salah satu perusahaan e-commerce Abis itu gaming-gaming santai Dan menyalurkan hobinya dalam memproduksi musik Itu sebabnya di setup ini Keliatannya untuk bagian speaker itu cukup serius Dan ada keyboard piano disitu ya Yang dimana itu bakalan membantu untuk produksi musiknya Jadi meskipun setup ini nggak kelihatan lega Gue rasa ini setup masih bisa dibilang minimalis meskipun rame ya Karena dengan ruangan yang kecil seperti ini Dia bener-bener bisa memaksimalkan seluruhnya menjadi setup yang bisa berguna juga untuk kebutuhan entertainment Untuk kebutuhan kerjanya Dan dia juga masih bisa produktif dengan memproduksi musik-musik melalui keyboard piano dan juga gitarnya Bahkan disini ada set drum juga Jadi gue rasa disini udah cukup lengkap sih untuk dia memproduksi musik Menariknya setup ini tuh nggak menggunakan PC ya Melainkan dia menggunakan laptop Disini dia menggunakan Lenovo Legion 5 Pro Yang menggunakan AMD Ryzen 7 5800H dengan RTX 3060-nya Abis itu ada ZenBook Flip UX461FN Disini dia menggunakan laptop ini tuh untuk kebutuhan kerja lebih banyaknya Dan untuk peripheral disini monitor yang dia gunakan adalah Philips 27-inch 27-5E2 Dengan resolusi 1440p Audio interface-nya disini ada Focusrite Scarlett 6i6 Abis itu ada speaker Yamaha HS7 Ada headphone Lenovo Legion H300 Abis itu ada KZZ-ST Pro Ada Apple Airpods juga Keyboardnya yang digunakan disini adalah Royal Clutch RK84 Mouse-nya Legion M300 Jadi sepertinya peripheral disini masih didiluminasi dari bundling bawaan laptop ya Cooling pad-nya NY Kanemesis X8 Abis itu ada beberapa musik instrumen Seperti yang tadi gue sebutin ya Ada gitar, ada keyboard piano Abis itu ada drum juga Kira-kira menurut kalian gimana nih setup yang satu ini? Kalau menurut gue sih ini keren banget sih Coba komen aja di bawah menurut kalian gimana, oke? Kita lanjut ke setup kedua Ini dari Minostrade Dia ngasih nama setupnya ini adalah Clean & Functional Setup ini juga nggak kalah kerennya dari setup sebelumnya Tapi untuk yang satu ini Dia tuh setupnya lebih colorful ya Dan kelihatannya juga ini setup yang di-set Untuk keperluan konten kreator juga Karena udah kelihatan jelas disitu Ada dua lighting yang memang sepertinya akan dipakai untuk live streaming Nah jadi dia disini adalah seorang graphic designer Jadi memang udah berasa banget nih ya Taste pemilihan warna, pemilihan lighting Itu udah jadi kelihatan bener-bener match gitu rasanya Dia disini menghabiskan 70% dari waktunya tuh memang disini gitu Untuk ngedit, abis itu online meeting, produk fotografi, streaming, main game, nonton film, denger musik, dan lain sebagainya Karena ada streaming itu mungkin sebabnya ada lighting-lighting juga disitu ya Dan lighting itu juga bisa digunakan untuk keperluan fotografinya Untuk lighting disini jelas bisa diubah sesuai moodnya sendiri Jadi sebenarnya nggak selalu colorful Yang sebenarnya kalau misalkan kita lihat dalam posisi terang Itu sebenarnya setupnya tuh menghadap ke jendela banget ya Jadi kalau posisinya jendelanya nggak ditutup tuh Bener-bener kita bisa langsung ngeliat pemandangan Semacam apa ya Kayak kolom renang Habis itu ada pohon-pohon palem atau pohon kelapa di depannya kayak gitu Mungkin kalau siang-siang banget sih bakalan terlalu silo dan lebih enak ditutup Tapi mungkin kalau lagi ngeliat sunset gitu Atau lagi pagi-pagi ngeliat sunrise Gue rasa ini bakalan nikmat banget sih Jadi emang posisinya tuh agak unik ya Cuma disini dia berhasil menata semuanya dengan sangat baik menurut gue Dari segi kabel manajemennya Karena dengan posisi setup yang seperti ini Penempatannya Itu bener-bener kabel tuh rapi loh Hampir nggak kelihatan apa-apa disini Mungkin salah satu penyebabnya juga Karena disini dia nggak menggunakan PC ya Lagi-lagi disini dia hanya menggunakan laptop Dan laptopnya pun disini sebenarnya nggak yang tinggi-tinggi banget Dia pake TUF Gaming FX504 yang masih pake i5-8300H dengan GTX 1050-nya Tapi memang untuk peripheralnya itu menurut gue udah mantep-mantep banget sih Kayak ada Xiaomi 34 Ultra Wide Habis itu ada monitor mount system monitor mount Habis itu mejanya ini level up seat stand desk Habis itu ada kursi Fantec Habis itu rak monitornya ini local worst desk self Habis itu ada keyboard DA Mecha Warrior Habis itu mouse-nya ada Glorious Model O Lalu ada MOSFET Galatix Custom MOSFET Speakernya Edifier Headphone-nya disini Sony Habis itu ada microphone BM800 Dan juga ada DAC V8 Soundcard Dan Phantom Power untuk microphone-nya Menurut kalian gimana nih? Menurut gue setup ini adalah setup yang cocok banget Apabila kalian mau tiru Kalau kalian itu posisinya ada di dalam apartemen Jadi gue rasa ini bisa jadi inspirasi banget nih Buat kalian yang mungkin di posisinya itu ada di dalam apartemen studio gitu Coba komen aja di bawah menurut kalian gimana setup yang satu ini Kita lanjut ke setup ketiga Ini dari Ahmad Solihin Dia ngasih nama setupnya ini adalah PlayStation X Asus ROG Ya sponsor gue memang MSI Tapi Asus ROG juga boleh kok masuk disini Disini setupnya bener-bener simple ya Abis itu dia kasih kesan hitam putih Yang dimana itu disamain dengan konsep dari PlayStation 5 mungkin ya Setup ini udah keren banget menurut gue Tapi memang ada yang sedikit janggal Karena setup ini tuh ada di bagian pojokan Dan mejanya tuh letter L gitu Tapi bener-bener posisinya tuh Meja letter L-nya tuh tajem gitu Di bagian sudutnya Karena kalau misalkan kalian inget setup gue Ya setup gue juga ada di pojokan tuh Yang ada di lantai bawah Tapi gue bener-bener pake meja khusus Yang dimana bagian sikunya itu Nggak bener-bener tajem seperti ini Jadi gue nggak tau nih saat penggunaan itu Kalau misalkan lagi pake keyboard Bakalan mengganggu apa enggak secara pemakaian Tapi secara pengelihatan Kalau misalkan kita mengkesampingkan itu Setup ini udah jadi keren banget Apalagi kalau misalkan lu nge-set laptopnya itu Warnanya bisa hitam putih juga Atau hitam biru Untuk LED dari laptopnya Konsep dari PlayStation-nya ini Bener-bener bisa kawin banget Ketika laptopnya itu LED-nya memang dijadiin Warna kebiruan Atau warna putih ya Jadi bener-bener match banget Antara si PlayStation 5 LED PlayStation 5-nya LED strip-nya Abis itu dengan konsep Apalagi disini dia naruh logo PlayStation Yang warna biru juga di dindingnya Lagi-lagi setup ini tuh Nggak menggunakan PC ya Tapi dia menggunakan laptop Yaitu ROG Strix G513QY Dengan AMD Ryzen 9 5900HX GPU-nya adalah RX 6800M Lalu ada PlayStation 5 disitu Kalau kita perhatiin disini Cuma ada satu monitor Yaitu BenQ AW3270U 4K 60Hz Jadi gue rasa disini Ganti-gantian ya Untuk monitornya Abis itu ada external wireless keyboard Yaitu Logitech Nano K240 Ada mouse dari ROG Strix Yaitu Impact Ada wireless headset Yaitu dari Sony PlayStation juga Ada satu portable wireless speaker Compact dari GBL Ada wireless speaker juga dari ROG Abis itu LED lamp Yang temanya juga PlayStation Di bagian atas Ada dua portable lamp LED juga Lalu ada figure-figure Seperti Gundam Yang ditaruh di bagian atasnya banget Terus ada si Black Panther juga Yang ditaruh di bawahnya lagi Kira-kira menurut kalian Gimana nih yang satu ini Silahkan komen di bawah Dan kasih pendapat kalian masing-masing Kita lanjut ke setup keempat Ini dari Ferial Rahman Dan kali ini Kelasnya itu adalah Kelas Playroom ya Bukan kelas Bedroom Jadi jarang-jarang nih Ada yang masuk di kelas ini Dia kasih nama setupnya ini adalah Industrial RGB Ini setup yang bener-bener Colorful banget Menurut gua Dan banyak ornament-ornament Seperti Dedaunan-dedaunan gitu Yang disatuin Dengan lighting Yang menurut gua Pas banget Ditambah lagi Dia menggunakan wallpaper Yang warnanya juga cukup Seirama ya Kalau gua liat-liat disini Lagi-lagi Dia ini adalah Seorang graphics designer ya Jadi memang gua rasa kayaknya seorang designer tuh Punya taste yang bener-bener Empuk banget gitu Untuk menata sesuatu ya Dia disini memang ngomong Kalau dia tuh ngefans dengan Demon Slayer Makanya monitornya tuh Wallpapernya Demon Slayer Dan konsepnya tuh memang Dibikin seirama lah Sama dia Lagi-lagi ya Ini juga gak menggunakan PC Dia disini menggunakan Zenbook Pro Duo UX581 Tapi ini versi yang lama ya Karena masih menggunakan I7 9750H Dengan RTX 2060 Habis itu ada Xiaomi Curve 34 lagi Lalu monitor keduanya itu adalah LG GN650 Lalu ada headset Playstation 5 Habis itu ada headset stand dari Ikea Speaker Edifier Dan ini pegboardnya Ikea XROG ya Jadi ini gua rasa masih baru-baru banget nih Dia mengkonsepkan setupnya seperti ini Keyboardnya dari Logitech Habis itu ada Funko Pop Untuk pajangan-pajangannya Dan lain sebagainya Kira-kira menurut kalian gimana nih Setup yang satu ini Gua sih juga jujur aja sih Untuk episode kali ini Keren-keren semua Jadi coba Menurut kalian mana Bagusan mana yang sebelumnya Dan juga setup yang ini Silahkan komen di bawah Oke kita masuk ke setup yang paling terakhir ya Ini dari DT Dia ngasih nama setupnya ini adalah Playstation Jadi kalau sebelumnya kita ngeliat setup Dengan tema yang serupa Yaitu Playstation juga Ini juga mengadopsi nama yang sama Yaitu Playstation Ruangan ini difungsikan sama dia Sebagai studio Alias ruang kerja Yang memang selalu dipakai Seharian sama dia Sehari-harinya dia bekerja sebagai Arsitek Yang kebetulan seneng Menggunakan konsol Ruangan ini punya ukuran 2,8 x 2,5 meter Jadi gua rasa Ini masih bisa dituruh juga ya Buat kalian-kalian Yang mungkin Anak-anak kosan Yang mungkin ruangannya Cuma 3 x 3 Atau 3 x 4 Konsep dari Playstationnya sih Menurut gua Memang udah dapet sih Karena banyak banget Ornamen segitiga Kotak bulat disini Beserta logo Playstationnya itu sendiri Kalau kita lihat disini Ada beberapa pajangan-pajangan konsol Mulai dari konsol yang tua Sampai dengan yang paling baru Emang Secara setup pun Ini setup yang bisa dibilang Clean ya Penataannya bener-bener Sangat-sangat baik disini Gua juga kurang tahu nih Apakah semua konsolnya disini Berfungsi Dan udah terintegrasi Semua kabel-kabelnya Jadi Kalau mau nyalain Tinggal nyalain Atau itu cuma pajangan doang Disini untuk konsol yang dia punya Itu ada NES Mini Ada Super Nintendo Ada Nintendo 64 Ada Nintendo Gamecube Nintendo Wii Ada Nintendo Switch Lite Sampai dengan Nintendo Switch V2 Yang kurang sebenarnya disini Cuma Sega aja ternyata Jadi bukan Dreamcast ya Untuk Xbox juga ada Xbox generasi pertama Atau Classics Habis itu ada 360 Ada One S Series S Bahkan Series X nya juga Dibeli sama dia Playstationnya juga lengkap Mulai dari PS1 Sampai PS5 Lengkap Nah disini dia Menggunakan PC juga ya Jadi gua rasa disini Untuk game-game Steam Juga dia mainin Ada Ryzen 7 1700 Untuk PC nya Habis itu GPU nya Masih menggunakan GTX 1060 Tapi RAM nya Udah pake T-Force Yaitu T-Force Delta 32GB 2x16GB Peripheral yang dia gunakan Disini ada monitor LG 24MK600 Habis itu ada monitor Samsung 19 inch Untuk TV konsolnya Dia menggunakan TCL 40 inch Dan untuk keyboard Ada Sade Styrus Habis itu ada MOSFET Pressplay Playstation Habis itu ada Xiaomi Earbuds juga Keren sih menurut gua Ini menjadi sebuah ruangan Yang menurut gua Fun Bisa bermain disini Gitu ya Mau main game PC Mau main game konsol pun Oke banget Tinggal kurang Sega nya nih Kalau misalkan ada Sega juga Wah lu udah jadi top Collector sih menurut gua Silahkan komen di bawah Menurut kalian Gimana untuk setup Yang satu ini Oke itulah dia Kelima setup Yang udah tayang Untuk episode kali ini Kira-kira menurut kalian Gimana Mana nih setup Yang menurut kalian Paling unik Dan paling menarik Atau paling bisa Jadi inspirasi Untuk kalian membangun Setupnya Silahkan komen di bawah Dan kasih pendapat Kalian masing-masing Kalau kalian ngerasa Setup kalian Jauh lebih unik Jauh lebih layak Untuk ditampilin Di setup show off Dan mau ikutan juga Untuk ikutan setup show off ini Silahkan cek link Di deskripsi ya Karena cara ikutannya Ada di kolom deskripsi Oke Jangan lupa like share Dan subscribe Jika video ini menarik Buat kalian Follow sosial media gua Kalau lu kepo sama apa yang ada Di balik layar Gaptek Gua juga mau ingetin Untuk kalian yang udah Menggunakan Team Group Dan juga MSI Indonesia Untuk produknya Itu kalian berhak Mendapatkan hadiah langsung Dan juga hadiah undian Dari Gaptek.id Oke Gua Subki Dan seperti biasa Sampai jumpa Di lain kesempatan Terima kasih telah menonton!